Halo kawan-kawan, selamat datang lagi di channel saya Sante Melody disini ada menginspirasi kawan-kawan untuk mendapatkan kedamaian dan ketenangan jiwa untuk hidup yang lebih berwarna di kekat reading kali ini temanya adalah kenapa manifestasinya saya masih belum terrealisasikan dan kenapa law of attraction yang saya lakukan masih belum memberikan manifestasi yang saya inginkan kita mau tahu, mau cari tahu nih something wrong ya karena mungkin kamu, kawan-kawan ada yang melakukan mungkin menginginkan sesuatu terus kamu ada memanifestasikan, ada menggunakan pikiran kamu untuk memanifestasikan keinginan kamu tapi kamu masih belum mendapatkan atau mungkin teman-teman yang menggunakan law of attraction kamu masih belum menerima hasilnya, masih belum mendapatkan tanda-tanda something wrong, apakah kamu melakukan ritualnya salah atau melakukan caranya salah kita lihat, kita ingin tahu apa yang memblokir kamu untuk kamu mencapai manifestasinya kamu karena saya yakin setiap orang itu punya hak yang sama ya punya porsi yang sama untuk bisa memanifestasikan keinginannya sesuai dengan keunikannya pribadi masing-masing oke, di depannya kawan-kawan ada 4 pile ada pile yang pertama, pile yang kedua, pile yang ketiga, dan pile yang keempat pile yang pertama adalah Vice Versa pile yang kedua adalah White Wolf Tarot pile yang ketiga adalah My Favorite dan yang keempat adalah Romance Angel saya sarankan kawan-kawan untuk memilih menggunakan intuisinya kamu bagaimana cara mendengarkan intuisi, kamu coba relaxkan tubuhnya kamu kamu gak akan sulit mendengarkan intuisinya kamu kalau kamu dalam situasi yang pikirannya kalut atau mungkin kamu gak grounded, kamu sedang terburu-buru atau kamu sedang iseng coba kamu relaxkan dulu tubuhnya kamu tarik nafas dalam-dalam keluarkan terus kalau misalnya masih belum relax lagi kamu tarik lagi nafas dalam-dalam sekali lagi keluarkan, setelah itu kamu ajukan pertanyaannya kenapa manifestasinya saya masih belum terrealisasikan setelah itu baru kita lihat kira-kira kamu tertarik pada deck yang mana ya pada kartu, tumpukan kartu yang mana itu adalah jawaban untuk kamu dan tapi untuk reminding bahwa ini adalah general reading general reading terkadang ada beberapa situasi yang mungkin kurang resonate sama kawan-kawan tetapi ambil yang resonate aja pesannya untuk kamu itu mungkin sebagai sign untuk kamu sebagai petunjuk untuk kamu arahnya tetapi tujuannya mau bagaimana tetap kawan-kawan yang menentukan tetap kamu tentukan pilihannya kamu tentukan arah tujuannya kamu tentunya mau kemana seperti itu oke dan kita mulai dari yang deck pertama kita kesampingkan dulu deck yang kedua dan ketiga keempat oke reminding kawan-kawan kalau kamu merasa channel saya bermanfaat jangan lupa di like, di share, dan subscribe ya dan kawan-kawan mungkin bisa cek di playlistnya saya jadi saya punya playlist ya kalian bisa cek di daftar-daftar playlist itu mungkin ada video-video lain yang mungkin bisa membantu kawan-kawan atau punya manfaat untuk kawan-kawan yang bisa di cek di sana oke nah kita lihat ya apa yang memblokir kamu untuk kamu mendapatkan keajaiban untuk manifestasinya what's blocking you from miracle happens for you let's see oke kita tanya spirit guides kita tanya higher self-nya kamu kita tanya sama mereka pelindungnya kamu reveal to us ya tunjukkan sama kita kira-kira apa sih yang memblokir kita dari hal yang mau kita manis manifestasikan oke what things that blocking the manifestations oke what things blocking manifestations oke yang pertama hal yang memblokir manifestasinya disini ada kartu the lovers jadi membuat saya berpikir bahwa kawan-kawan itu yang memiliki kepal pertama itu mungkin kamu ingin memanis manifestasikan twin flame-nya kamu pasangannya kamu jadi mungkin kamu sering dengar kata-kata twin flame terus kamu ingin mencari tahu apakah kamu punya twin flame atau enggak terus kamu mungkin kamu searching lihat bagaimana cara menarik attract your twin flame pasangan atau belahan jiwanya kamu dan yang memblokir kamu disini adalah sebenarnya kamu sendiri enggak percaya apakah kamu punya twin flame atau enggak kamu sendiri enggak percaya hal tersebut dan inilah yang memblokir kamu karena alam semesta bekerja sesuai dengan vibrasinya kamu kamu keluarkan vibrasinya enggak percaya ya itu hal itu yang enggak percaya enggak percaya yang enggak terjadi enggak terjadi enggak terjadi gitu loh dan kemudian kamu hanya enggak terlalu serius menjalaninnya kamu hanya coba-coba aja dan kamu kurang fondasinya kurang kuat gitu jadi kepercayaannya kamu terhadap twin flame kepercayaannya kamu terhadap hubungan belahan jiwa ini yang membuat kamu sulit untuk memanisfestasikan ini seperti itu nah kita lihat ya bagaimana cara untuk kamu ya mungkin caranya kamu dalam memanisfestasikan ini perlu dirubah atau kepercayaannya atau mindsetnya kamu yang perlu dirubah kita lihat hal yang pertama adalah kamu harus let go melepaskan pandangan-pandangan kamu yang dulu yang dulu-dulu kemudian lebih calming lagi lebih tenang lagi karena mungkin ada banyak orang memberitahu kamu tentang pemahaman-pemahaman mereka mengenai twin flame tapi kamu sendiri ragu tentang hal itu dan inilah yang sulit untuk kamu manifestasikan caranya adalah kamu coba lebih lepaskan lagi pemahamannya kamu tentang permasalahan ini orang-orang yang memberikan kamu pikiran mindset tentang twin flame twin flame begini dan begini yang membuat kamu rasa takut harus kamu lepaskan buang dulu jauh-jauh kosongkan dulu gelasnya kamu kamu baru bisa isi yang baru seperti itu jadi ini untuk kalian yang memilih yang pertama I hope this resonates with you dan membantu kalian untuk memberikan kejelasan tentang manifestasi yang ingin kamu lakukan dan untuk kawan-kawan yang sudah ikut ambik dekat terima kasih sudah menyimak dan kita lanjut ke kawan-kawan yang memilih file yang kedua sebentar ya kawan-kawan saya skip dulu my card oke untuk kawan-kawan yang memilih deck yang kedua kita lihat ya apa sih yang memblokir kamu dari kamu untuk memanifestasikan merealisasikan keinginan kamu ya let's see what's blocking you from the miracle happens for you ya di dunia ini banyak keajaiban ya terkadang kita suka gak menyadari keajaiban terjadi sama diri kita sendiri sehingga kita merasanya kayaknya kita gak diberikan keajaiban itu padahal keajaibannya sudah di depan mata kita oke let's see oke what's blocking you from the miracles happens to you from the manifesting that you want me to oke what's blocking you what things block you apa yang memblokir kamu oops so many i don't wanna so many what things blocking you oke please don't do this to me aduh oke kawan-kawan ku yang tercinta oke untuk kawan-kawan yang memilih kristal yang kedua ini ada hubungannya dengan kristal this crystal kristal ini biasanya ada hubungannya dengan the heart chakra heart chakra nya kita ya jadi kawan-kawan yang memilih deck kedua ini kamu ingin memanisvestasikan keajaiban jadi ibaratnya kamu ingin mengetahui lebih dalam lagi potensi dalam dirinya kamu dan kamu ingin lebih mengetahui kira-kira kamu punya potensi untuk mungkin ya tadi terbiasa di pikiran saya adalah indigo ya jadi mungkin kamu ingin mengetahui apakah kamu beneran anak indigo yang punya mungkin psychic ability yang punya kemampuan psychic terus kemudian mungkin kemampuan untuk melihat sesuatu melihat energi-energi melihat membaca hal-hal yang mungkin tidak terlihat oleh umumnya jadi ini yang kamu menisvestasikan kamu ingin menisvestasikan hal ini jadi kamu ingin mungkin kamu tertarik dengan being empath menjadi seorang empath terus kemudian kamu juga ingin memanisvestasikan yang ada hubungannya dengan kemampuan mata batinnya kamu third aja cakranya kamu crown cakranya kamu dan disini terlihat yang memblokir kamu yang pertama adalah banyak hal kesibukan yang gak bisa kamu lepaskan jadi kalau misalnya kamu ingin memanisvestasikan hal ini ingin mencari tahu menggali lebih dalam lagi psychic ability-nya kamu kemampuan psychic-nya kamu kamu harus lebih banyak melakukan yang namanya meditasi kamu harus lebih banyak mengetahui mempelajari hal-hal yang ada hubungannya bagaimana membuka cakra mata batinnya kamu cakra mahkotanya kamu terus kemudian kamu harus lebih banyak lagi berkomunikasi sama alam menghilangkan kesibukan diri duniawinya kamu balik ke alam jadi kenapa banyak orang seperti orang india-india yang mempunyai kemampuan bisa mungkin seperti anak indigo itu meninggalkan rutinitas mereka lebih memilih kehutan untuk bergabung dan bersama dengan alam karena kemampuannya kamu itu akan mudah terdistracted dengan kesibukannya kamu sehari-hari ini yang pertama dan yang kedua kamu ngerasa kemampuannya kamu cuma sedikit dan kamu tidak puas dengan hal itu jadi hal ini emosi yang mengalir dari energinya kamu itu yang menolak dirinya kamu untuk lebih membuka lagi contoh lagi misalnya kamu sudah diberikan kemampuan ini sebenarnya diberikan psikik ini tetapi karena kamu ngerasa kadang suka tepat kadang suka tidak tepat mungkin jadi itu membuat kamu merasa saya harus saya harus dan harus sesuatu yang kamu paksakan itu malahan justru mendorong energi ini untuk menjauh jadi pemahamannya kamu yang memblokir kamu sendiri pemikirannya kamu untuk memaksakan dirinya kamu terus yang ketiga lagi adalah agak rasa malas untuk kamu mungkin bermeditasi untuk kamu memperdalam ilmunya kamu untuk kamu mungkin sudah dikasih tahu mungkin kamu harus lebih vegan harus mungkin lebih banyak makan-makan syair-syairan yang lebih mudah untuk dicerna oleh tubuh kamu kenapa? karena untuk sebagai psikik kita punya psikik abilities tubuh kita harus lebih bersih dari toxic-toxic udara yang kita hidup terkadang mengandung toxic terus kemudian makanan yang kita makan juga mengandung toxic dan tubuh kita energi yang kita pakai mencerna makanan itu itu habis disana sehingga untuk porsi memperdalam mendevelopment energi psikiknya kita malahan kehabisan energi jadi kamu jadi malas gitu loh disini terlihatnya seperti ini dan kemudian kamu yang ke empat ya satu dua tiga empat yang keempat yang memblokir kamu adalah kamu terlalu memaksakan diri untuk mengikuti ritual-ritual jadi kamu terlalu mempercayai ritual-ritual itu dan kamu kayak parno sendiri jadi ibaratnya kalau ritualnya ini kurang ini kurang ini kamu bilang akhirnya terlupakan lagi akhirnya gak bisa manifestasi seperti itu jadi sebenarnya ritual-ritual itu dibuat ya sebenarnya hanya untuk membantu manusia kamu bisa membuat ritualnya kamu sendiri dalam memanifestasikannya dengan kreativitasnya kamu misalnya contoh law of attraction law of attraction itu kalau kita misalnya pemandang dari perspektif yang berbeda itu hanyalah sebuah kata-kata afirmasi yang diulang-ulang untuk mereprogram lagi alam bawah sadar kita mindsetnya kita tetapi mungkin kamu ya mungkin mendapatkan informasinya ke bawah untuk memanifestasikan ini mungkin kamu harus medhi mungkin kamu harus pas bulan purnama harus nyelum nyelum di air di pantai atau mungkin kamu isi tiga malam berturut-turut harus di hutan yang gelap terus berendam di danau mungkin kamu gak melakukan ini kamu baru melakukan malam pertama malam kedua tapi malam ketiga yang gak kamu lakukan kamu ngerasa eh makanya saya gak bisa memanifestasikan hal ini itu yang membuat kamu membatasi diri kamu sendiri seperti itu jadi disini ada terlihat beberapa grup dari teman-teman jadi ada yang menghabiskan energinya terlalu banyak di sesuatu hal yang gak berguna terus kemudian ada yang terlalu sibuk terus kemudian ada yang tidak menyadari dan tidak berterima kasih tidak bersyukur atas apa yang sudah kamu punya selama ini itu yang membuat kamu memblokir kamu untuk memanifestasikan ilmunya kamu memanifestasikan kemampuannya kamu ke ya something like that ya dan kemudian kita lihat apakah ada saran untuk situasi ini saran untuk situasinya kamu adalah be brave be brave beranikan dirinya kamu sendiri dan jadi dirinya kamu sendiri dan pasang telinga tinggi-tinggi dengarkan sign-sign dengarkan tanda-tanda dari alam semesta kemudian buka mata lebar-lebar lihat tanda-tanda dari alam semesta untuk kamu dan beranikan dirinya kamu itu dia saran untuk kamu untuk yang memilih file yang kedua deck yang kedua ini ya sebenarnya setiap manusia di dunia ini itu punya kemampuan psychic ya hanya saja ada yang dibuka paketnya ada yang gak dibuka paketnya tapi semua porsi sebenarnya alam yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu sebenarnya sama kalau kita misalnya kita berpikir tentang seekor anjing ya anjing dengan anjing itu berkomunikasi dengan cara vibrasi ya memberikan vibrasi pada makhluk hidup yang lainnya sama seperti kita manusia dan manusia sebenarnya kita juga berkomunikasi dengan menggunakan vibrasi vibrasi itu adalah telepati sama seperti itu anjing bisa mengetahui kapan kira-kira ada sesuatu hal yang akan terjadi atau bagaimana itu karena dia memang kembali kepada kemampuannya dia sama seperti kita manusia kita punya kemampuan tersebut tetapi karena kita di dunia materialistis jadi kita terpaksa bekerja untuk uang karena kita memenuhi kebutuhan kita karena di dunia ini seperti ini kita pertukaran energi dengan menggunakan uang kita mau beli makan harus pakai uang jadi kita sibuk untuk mengejar hal-hal tersebut dan melupakan sebenarnya kita adalah makhluk hidup yang memang punya intuisi dan insting yang memang sudah diberikan oleh Tuhan seperti itu oke dan kita lanjut ya terima kasih untuk kalian-kali sudah menyenyak untuk file yang kedua kita langsung masuk ke file yang ketiga oke kita lihat apa sih yang memblokir kamu untuk memanisfastasinya kamu what things blocking you from the miracle happenings for you oke apa yang memblokir kamu untuk kamu memanisfastasikan keajaiban kamu terus kemudian oke yang pertama adalah kamu terlalu keeping keinginannya kamu ya contoh misalnya kamu mau memanisfastasikan kristal ini misalnya contoh kamu ada melakukan love of attraction atau mungkin bukan love of attraction mungkin kamu ada mengikuti ritual mungkin manifestasi dengan bulan dengan bulan purnama something like that ya seperti itu tetapi pada saat kamu menyampaikan pada alam semesta keinginan kamu untuk memanisfastasikan kristal ini kamu tetap keep jadi ibaratnya alam semesta atau Tuhan saya mau memanisfastasikan kristal ini setelah itu kamu keep dan kamu gak let go jadi alam semesta bilang kamu lepasin kasih saya nanti saya yang proses bagaimana caranya manifestasikan ini tetapi kamu keep dan kamu mengatur bagaimana alam semesta harus memberikan kepada kamu dengan caranya kamu sendiri padahal alam semesta mempunyai cara yang misterius punya cara yang berbeda Tuhan punya cara kerja misterius untuk memberikan kepada kita tapi kitanya terlalu keep dan terlalu memaksakan perjalanannya sesuai dengan perjalanannya kita sendiri seperti itu ya di kartu ini terus kemudian kamu gak yakin apa yang kamu lakukan ini dan kamu gak percaya dengan apa yang kamu lakukan saat ini sehingga inilah yang memblokir kamu dari manifestasi jadi ibaratnya setelah kamu sampaikan kepada alam semesta keinginannya kamu yang mau kamu manifestasi you not let go kamu gak melepaskan sama alam semesta gak percaya sama alam semesta bahwa ini yang semua akan terjadi dan itulah yang memblokir kamu yang menghalang halangin kamu untuk keajaiban terjadi dalam hidupnya kamu oke dan kita lihat dan kita tanya ya kira-kira sarannya dan apa ya yang bisa kamu lakukan untuk merubah situasi ini there's anything that you need to know what to do in this situation spirit guides your self please reveal to us what to do yang pertama adalah open your heart terus kemudian mungkin kamu harus lebih membuka lagi guidance bagaimana cara untuk let go yang pertama terus yang kedua adalah open your heart ya be vulnerability ya percayai bahwa dirinya kamu itu akan bisa menerima manifestasi tersebut gitu loh dan gak ada cara lain selain percaya sama alam semesta seperti itu dan kemudian guidance ikutin petunjuk-petunjuk dari alam semesta untuk kamu seperti pada saat kapan harus mengambil keputusan kapan harus melakukan aksi jadi ikutin guidance terus kemudian open your heart seperti itu ini untuk kawan-kawan yang memilih file ketiga ya dik ketiga terima kasih sudah menyimak I hope this resonates and able to help you bisa membantu kawan-kawan dalam memanifestasikan apa yang kamu inginkan oke untuk kawan-kawan yang memilih file dikala empat kita lihat ya kita pakai romance decks oke one more shuffling oke apa sih kira-kira yang memblokir kamu dari hal yang ingin kamu manifestasikan oke disini ada karta soulmate ya jadi kawan-kawan yang memilih kartu ke deck ya karena dia adalah romance angel jadi pengarahannya dia lebih kebanyak kepada percintaan nah disini membuat saya merasakan bahwa kamu ingin memanifestasikan soulmate-nya kamu jadi soul family-nya jiwanya kamu mungkin kamu berharap ada orang-orang yang bisa mengerti kamu ada orang-orang yang memang bisa menerima kamu apa adanya jadi soulmate bukan berarti hanya sebagai pasangan romantis ya terkadang soulmate soul family itu adalah orang-orang yang memang satu vibrasi sama kita satu clan sama kita ya terus kemudian yang memblokir kamu disini adalah kamu kurang terlalu semangat dalam memanifestasikan keinginannya kamu kamu ibaratnya sudah sampaikan terus kamu gak yakin-yakin amat gitu ya gak semangat-semangat banget untuk manifestasikan hal ini dan kemudian disini ada masa lalunya kamu dengan keluarganya kamu ini yang masih belum kamu lepaskan ini juga memblokir energinya kamu untuk memanifestasikan your soulmate dan mungkin ada beberapa dari kawan-kawan ini kamu mendapatkan pressure atau tekanan dari keluarga jadi mungkin keluarga meminta kamu atau memaksa kamu atau mengharuskan kamu to be like this like this like this dan like this padahal kamu bukan tipe orang-orang yang seperti ini dari pemahamannya kamu ini perspektifnya kamu ini tertinggal trauma di dalam alam bawah sadarnya kamu dan ini yang membuat kamu merasa kayaknya orang-orang memperlakukan kamu itu secara seperti membuat kamu adalah korban jadi terus mengintimidasi kamu terus kemudian berlaku gak baik sama kamu dan kamu percaya bahwa kamu pantas diperlakukan seperti itu oleh orang-orang itu karena trauma yang tertinggal di alam bawah sadarnya kamu jadi ibaratnya alam bawah sadar itu seperti tape recorder yang merekam kejadian trauma-trauma di masa lalu dan terus diulang-diulang diulang-diulang diulang diulang-diulang 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 nah kenapa law of attraction yang menggunakan afirmasi-afirmasi itu adalah sesuatu kata-kata yang terus berulang-berulang karena dia mau program ulang alam bawah sadarnya kamu cara yang paling baik yang memang sudah saya praktekkan sendiri ya yang cukup berefek untuk saya sebelum kamu tidur coba kamu boleh rekam suara kamu sendiri jadi kamu kata-kata afirmasi yang kamu inginkan misalnya kamu ingin meminta soulmate atau soul family dipertemukan dengan soul family atau orang-orang yang mungkin berlaku baik sama kamu something like that kamu rekam suara kamu setelah itu kamu pakai headset terus sebelum tidur kamu dengarkan itu ya jadi pada saat kita mau tidur ya kita akan masuk ke satu fase dimana alam sadar dan alam bawah sadar ya jadi antara alam sadar sama alam bawah sadar mau masuk tengah-tengahnya nah pada saat tengah-tengahnya itu masuk ke alam bawah sadar itu suara kita yang kita dengarkan dengan menggunakan headset itu akan langsung masuk ke alam bawah sadar kamu dan itu yang akan langsung memprogram ulang jadi ibaratnya kalau tap recorder pada saat kamu tidur ditimpa ulang rekamannya seperti itu jadi tap recorder misalnya sepanjang apa tapnya ya kamu setelah sepanjang apa itu ditutup semua seperti itu dan kemudian dengarkan dengarkan biasanya saya dengarkan selama 21 hari selama 21 hari saya dengarkan dan itu saya lakukan sebelum tidur dan itu yang membuat reprogramming alam bawah sadar saya dan itu cukup sukses sekali mungkin teman-teman bisa coba ya dan kita lihat sarannya ya kita lihat apakah kartu saran untuk how to ya disini ada love yourself first ya love yourself first sama express your love itu yang membuat saya merasa bahwa apa yang tadi saya sampaikan ke kawan-kawan yaitu dia ya jadi reprogram lagi express your love ya mengekspresikan dirinya kamu dengan afirmasi yang kamu lakukan sebelum tidur itu ya jadi dengan cara atau mungkin ya gak mesti sebelum tidur kamu bisa pada saat bangun pagi gitu bangun pagi kamu pada saat mau sikat gigi kan biasanya cuci muka ada kaca kamu bisa menghipnotis dirinya kamu sendiri misalnya contoh kamu tipe orang yang cukup rendah diri atau pemalu kamu bisa tetap matanya kamu yang dicermin itu terus kemudian kamu katakan bahwa kamu percaya diri kamu percaya diri kamu percaya diri kamu percaya diri kamu semangat kamu percaya diri itu salah satu bentuk menghipnotis diri sendiri dan coba lakukan itu selama 21 hari juga seperti itu kenapa 21 hari karena kita mau reprograming sesuatu pemahaman yang sudah bertahun-tahun itu butuh waktu ya jadi supaya untuk lebih kuat lagi lebih strong lagi rekamannya tap recordernya itu yang bermain di alam bawah sadar kita itu benar-benar semuanya terhapuskan kita lakukan selama 21 hari seperti itu oke ini saran untuk kawan-kawan semoga bisa bermanfaat dan jangan lupa untuk like share sama subscribe video saya untuk kalian yang merasa terpengar untuk melakukan donasi di channel saya saya ada taruh keterangannya di description box below untuk kalian-kawan yang mungkin berminat untuk chat dengan saya sekedar curhat-curhat tentang ngobrol-ngobrol sekedar kenal-kenalan boleh add instagram saya di id-nya adalah santimelody tapi tulisannya adalah s-u-n-t-e-a santimelody bisa di add disana saya akan membalas semua chat-chat teman-teman tetapi mungkin agak sedikit lebih lama karena mungkin kesibukannya saya atau mungkin pas lagi saya sedang chatting dengan orang lain tetapi semua SMS yang masuk saya usahakan untuk balas oke dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak I'm sending you so much love namaste selamat menikmati